Oke guys, sekarang kita udah mau masuk ke Viva Matasi episode 2 nih guys, akhirnya Setelah seminggu kita bener-bener menunggu Dan ini dia premiering ya guys ya Tapi sebelum kita melihat video ya guys, gue mau kalian bisa tau guys Sebenarnya gue disini punya IG guys, kalian lihat di bawah sini Dan gue juga ada di TikTok, kalian bisa follow kalau kalian mau Episode 2 bakal ini ya guys, bakal banyak berteori ya Karena gimana gue tau? Karena gue yang buat juga gitu Salah satu yang buat Jadi gue mau reaction hasil jadinya tuh gimana gitu ya Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe Dan jangan lupa like video ini Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys Oke guys, kita mulai sekarang guys Let's go, kita fullscreen dulu guys Fullscreen dulu gak sih? Fullscreen dulu guys Viva Universe Oke, seperti biasa guys, intro-intro aja guys MCNID sama otok-otok studio Cakap Para alkimia sudah menelitinya semua Ini bukan penyakit Tapi Aku tidak mengerti Bagaimana energi sihir di tubuhnya Bisa terkurasa habis begini Ini mablau mati ya Siapa disana? Udah, udah keren-keren begini guys Modar ya Memang ada Cara untuk mengandung paksa sihir orang lain Justru itu masalahnya sekarang Aku gak tau sama sekali Hah, apa itu? Oke, ini masih recap-nya ya guys Berhenti Sihir hitam Setauku hanya aku dan ayahku yang berpengdiri bakal Siapa orang ini sebenarnya? Jadi senara teorinya siapa ini guys? Sabar kita gede dikit ya Jadi senara teorinya siapa ini guys? Siapa ini sebenarnya ya? Si op yang kita inimnya Apakah gue guys? Apakah teori addressasi itu nyata guys? Kemana dia? Aduh, mamai Bahkan jejak sihirnya pun hilang Gak usah kau artin, Val Kerjaman udah bagus kok Kamu lupa Kita punya pelacak terhadap di Overworld Bukan kabar gitu Diamond Ah, iya, iya Maaf aku terlambat Ada beberapa urusan di Vermillion Jadi? Apa yang ku lewatkan? Anjay Akhir ini Bila bersama Ku yakin bisa Orang ini Kita skip aja guys Intro-nya guys Aduh Oke, skip Oke guys Kita mulai Episode 2-nya Sekarang Let's go Let's go Fast Gills, gills, gills Oke ini di Alvia lagi ya Masih di Alvia ya guys Sekali lagi kamu telat Kuturinin jabatanmu ya, Rafael Waduh Dengan senang hati yang mulia Pacet pada Pacet pada Pacet pada ya guys Si Rafael Jadi Ada keperluan apa Yang mulia manggil kami semua kemari Di Alvia Sedang ada pelaku Yang berkeliaran Mengambil sihir orang-orang Mengambil sihir orang Maksudnya Gue mau liat Dia bisa menggigit sihir orang secara pak Terus di jabatan Gere Bocil Bocil menggigit jari guys Bocil menggigit jari Kita gak bisa biarin ini berlanjut Marvel sempat bergoki pelakunya Tapi dia berhasil kabur Kami masih belum tau identitas pelakunya Tapi dia meninggalkan topeng ini Oh Jadi lu mau minta gue lacak pelakunya Pake topeng ini Hah Coba tanggap juga lu Coba sini Kasih ke gue Bawa gue ke tempat kejadiannya Baik Ikuti aku sekarang Oke Ini tempat kejadiannya kemarin ya guys Set Anjay Rafael Rasul Kenapaarted Presiden R Sub scary Rambangan Berbel Rambangan 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 Ooooooooh Gua butuh baton untuk ngelacak kejadian disini Bersik Kan memang ini fungsi kontrak kita, bodoh Ini malah debatnya Eh, mau kemana? Secara kontrak gua kan majikan lu Baik, balik sini Kok bisa sih dia jadi diamond? Gatau, jangan tayak aku Gini, gimana kalo misalkan lu bantuin gua sekarang, terus gua bakal janji Gua janji gua bakal traktir lu makanan kesukaan lu, oke? Bener nih, bener, deal, 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 so you got Ini jangan banyak-banyak, sepiring aja Enggak, enggak, no, minima 4 piring, baru gua mau Ini rakus amat lu Yaudah gua pergi, dadah Yaudah, yaudah terselalu udah Hehehe, nah gitu dong Oke Malah perdebatan kan ini ya, spiritnya guys ya Oke Sekarang lu pegang aja perantaranya di perang Oke, jadi dia ngeliat flashback kejadiannya guys Sihir, sihir orangnya diambil ya guys itu kejadiannya gitu guys Nah, pertanyaan gue Batu legendaris memang ada yang warnanya ungu Berarti bukan batu legendaris kah guys Memang ada Berarti bukan batu legendaris kah Berarti berwarna ungu Tapi sayangnya, cuma itu yang aku liat Apa fungsi dari batu itu pun aku gak tau Wah ada panggilan Ada panggilan Ada panggilan Oh my god Halo? Ada apa? VARMILION Lu di Volvia Ya Kau ada disini Maaf, tapi lu harus balik lagi ke VARMILION Ciri khas balik aja dari Indra Kode merah VEL Lu harus balik sekarang Kenapa VEL Maaf semuanya Tapi aku harus cepat-cepat kembali ke VARMILION Aku baru saja dapet sinyal merah dari Indra Kode merah Artinya Nyawa yang mulia Liko terancam Baiklah Lebih baik kau cepat kembali Tapi itu masalahnya Oh my god Lebih baik Kalian ikut denganku Liko terancam guys Indra baru saja melaporkan Ada seorang pria misterius bertudung hitam Siapapun pelakunya di Olvia Dia telah berpindah ke VARMILION Kalo gitu kita harus cepat-cepat sekarang Oke ikut aku Mau kemana? Akan kupinjamkan Kendaraan tercepat milik Olvia Hehehe Hippogriff Sejak kapan kapolnya sebaik ini? Mereka semua peliharaanku Nanti Kalo kau sudah tua kau pasti butuh Oh ada Hippogriff guys Kayak Griffin gitu guys Oke Pelan-pelan cepatlah naik Loh terus kamu gak ikut? Warga ku sedang dalam kondisi kritis Aku tidak bisa tinggalkan rakyatku Kalian Pergilah cepat Dan tangkap siapapun yang kerok Di belakang semua ini Tidak 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 Ini waktu syuting ini Sumpah ngangkak banget guys Hehehe Jadi nih sekarang Otoever Millian Anjay Orang Kalian tolong bantu mereka yang ada di kota Aku akan menuju kastil PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Halo? Ada orang di dalam? Halo? Tolong! Tolong aku! Aku terbunyi di dalam! Mundurlah sedikit! Aku akan kuhancurkan pintu ini! Cepat! Keluar! Terima kasih! Terima kasih banyak! Oh my God, guys! Itu dia, guys! Cipat hitam ini, guys! Siapa manusia Iren ini, guys? Berhenti, kau! Cepat rambut merah! Rambut merah siapa? Itu siapa? Semua siapa? Astaga! Takkan ku biarkan kau lelah sekali ini! Anjir, langsung kabur, cu! Cupu, anjing! Cepat rambut merah! Hah? Kemana dia? Hah? Kabur lagi si sialan itu! Tangan besi? Apa jangan-jangan itu yang digunakan untuk mengambil sihir? Terima kasih! Kau menyelamatkan aku! Wuuu! Oh, maaf! Ayo, Calvin! Kau tidak apa-apa! Oh, Calvin, baik-baiklah, guys! Ya, aku tidak apa-apa! Sepertinya sihirmu juga tidak dicuri olehnya! Baguslah kalau begitu! Sihir dicuri? Maksudnya? Ceritanya panjang! Ceritanya panjang! Intinya... Karakter baru, guys! Karakter baru di Vivo Atasi, guys! Kira-kira dia siapa, guys! Aku masih khawatir dengan keadaan yang mulia raja! Pria jubah hitam tadi! Baru saja menyerang kastil! Baiklah! Aku akan segera ke sana! Kamu tunggu di sini! Ini... Ini kerajaannya... Apa? Apa? Tepat... Tepatnya ini, guys! Tepat... Tepat Liko dan kawan-kawannya... Rafael, bagaimana keadaan di sini? Si-si-si-hal Apa yang terjadi? Aku datang terlambat Apa? Aku... Ratu Vermilion meninggoy, guys Lebih baik Kita biarkan yang mulia sendiri dulu Tapi Ratu Vermilion mati, no Itu kau bawa siapa? Hah? Loh? Jadi... Kita terlambat, ya? Sial Ngapain kau di sini? Bukannya cari tempat yang aman Maafkan aku Yang mulia ratu Sudahlah, ayo-ayo Akan kuantarkan kau keluar Tidak seharusnya kita di sini Ratu Vermilion meninggoy Mari kita kasih emote menangis, guys Genah? Kak Azre? Gimana keadaan di luar? Keadaan di luar udah aman Semua warga Ada gue, guys Ada gue Tapi kita ngendemin pelakunya sama sekali Aku sempet liat dia tadi Tapi sayangnya dia berhasil kabur Sial Icah banget itu orang Terus gimana keadaan di sini? Hah Sepertinya kita terlambat Yang mulia ratu Telah kehilangan sihirnya Spade macam apa aku ini? Kamu itu ya Baru juga jadi spade Udah murung bulu kerjaannya Apa gunanya murung? Maaf Gak usah minta maaf Jadilah lebih baik Oh Anjay Genah motivator, guys Ace Ace? Ace siapa, guys? Dia manggil siapa, Ace? Kalian ada di sini, ternyata Kalian kenal dia Sabar Lu, lu kok bisa ada di sini? Memangnya aneh Vermilion kan kampung halaman ku Lah Emangnya dia siapa? Dia adalah salah satu real knights Dulu mereka adalah kaki tangan Para kesetria legendaris Dan dia King of Diamond Dia King of Diamond Si Calvin, coy Bro King of Diamond Ternyata, guys Selama ini Gak selama ini sih Baru 2 menit Cuman Cuman ternyata dia King of Diamond Oh Apakah si Rico mau dibunuh, guys? Apakah Rico mau dibunuh? Kok hilang? Muncul lagi, tiba-tiba Dari bawah ke itu kan Jam scare, gitu Oh, enggak, guys Enggak ada jam scare, guys Kenapa sih Rico Enggak dibunuh juga, guys? Apakah cuma ada Karena banyak panglima Di luar Jadi enggak diserang, ya? Kayak terlalu rame, gitu Jadi ngapain sih Kita disuruh datang ke sini? Oh, ini flashback, guys Enggak pernah dengar berita, ya? Enggak Jadi lu enggak tahu Olvia diserang? Ada balik kembali, guys! Paling kembali Di Vio Matasih Oh my God Ya udah tahu Ya tanya bapak kau lah Ya, maksudnya Tanya bapak lu lah Bacot Kalian semua sudah disini Ya, TNK, Tess Ya, Queen of Dime Maaf ya, sudah terlambat Lia, Lia Sayangku Cintaku, manisku Sini duduk Sini, sini Kamu duduk Di samping aku aja, ya? Pist Woy Pindah sebelah son Pist Pindah Apaan sih? Berisik Lu aja yang pindah Ya Dasar bocah pengacau Hewan berkaki empat Menggonggong Malik Kalvin Jaga sikap Baik, yang mulia Aku sudah menerima kabar Dari Alvia Pelaku yang menyerang Kerajaan mereka Sudah terungkap Pria dengan mata Bersinar putih Dan membawa Pasukan maik hidup Terus tujuan mereka apa? Dia mengincar Batu legendaris Yang artinya Cepat atau lambat Dia akan datang Menyerang Femilion Batu legendaris Apaan itu? Batu yang memegang Sihir dengan level Mothlock Kekuatannya Tidak bisa ditandingi Emang Kita nyimpan Hal kayak begitu Di Femilion Itu Eh bentar Ini gempa Bergempa Ternyata Ini terjadi Lebih cepat dari yang kubayangkan Kalian semua Cepat bergerak ke kota Lia bareng dong Terus Kau ngapain masih disini? Si rambut Rambut kayak mos ini guys Kayak lumut ada rambutnya Oh iya Tapi Aku agak heran Jadi Siapa sih Akhirnya guys Gue gak tau Ngomongnya Mami banget Oh my god Oke ini Jack of Diamond guys Pansebar Asia Selayan Aku Aku punya alasan sendiri Dia tidak perlu tahu Untuk sekarang Sudah Kau tunggu apa lagi? Mau nunggu sampai Satu kerajaan hancur dulu Siap Komandan Jadi Apa tujuanmu kesini? Jadi itu Itu orang-orang dulu semua guys Jack Queen King Sudah selesai ya? Episode 3-nya nih guys Yang keren Episode 3-nya nih yang keren guys Penasaran guys Itu tadi Aktornya siapa aja guys Ini banyak orang-orang baru ya Kalian berteori guys Kalian Kalian berteori guys Siapa aja tadi Karakter-karakter baru ya Dan mereka tuh ngapain aja gitu ya Ada Jack Ada Queen The King Tadi King of Diamond Banyak banget guys Oke Standable Jadi standable ya guys Budak-budak gena tuh guys Banyak banget ya Oke Opening time-nya mau katun ya Oke By the scene Gak Cisiamsul guys Gue penasaran itu siapa guys Sebenarnya Ya soalnya banyak Banyak banget Karakter-karakter aneh gitu guys Di Itu ya Rambut hijau itu dia siapa Si Ada Yang mau set Tidak tau dia itu siapa gitu Cuman Dia ceritanya ngapain gitu Oke ini case-nya Aku mau liat ya Oh Lily Lily jadi Leah guys Oh my god P-Tuber guys P-Tuber menjadi Menjadi voice actor-nya Menjadi voice actor-nya Viva Fantasy Alicia ini Nah Alicia ini tadi yang Rambut hijau ini tadi guys Ah Mijan Guys Mijan suaranya begitu guys Hah Nani the fuck Suaranya beda banget Oh my god Oke ini fanart ya Seperti biasa guys Wow keren ya Ini keren Jadi pretty boy itu Nampas alto ke depan Itu nampas alto ke depan Hajir Let's go episode 2 Jadi episode 2 ini Kalian Kalian itu ya Apa Kalian disini ya Akan di introduce Sama karakter-karakter baru Banyak banget Disini tadi ada Ada berapa kan Ada 4 karakter baru ya Semua bahkan ya Oh my god Terus disitu kita liat Di Malik ya guys Yang mayat ya Ternyata Dia ada di episode 2 Muncul Ini apa videonya Korajon Ini NPC yang mati ini loh Hei Pagi kau dari sini NPC yang mati Jadi itu ya guys Video untuk hari ini Semoga kalian enjoy Dengan videonya guys Kalian berteori guys Siapa aja Yang ada disitu guys Kalian berteori lah ya guys Kira-kira cerita episode 3 Ini arahnya kemana ini guys ya Kita penasaran ya Kita penasaran ya Episode 3 itu ceritanya Bukan apa gitu Jadi Ya Harusnya episode 3 Epic sih Harusnya keren sih Harusnya episode 3 Jadi kalian tunggu aja Dan ya See you guys next time Bye Sub indo by broth3rmax